Presiden Joko Widodo dalam rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 13 Maret, memberikan arahan terkait percepatan penyediaan lahan di Ibu Kota Nusantara IKN, khususnya untuk kepentingan investasi. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono saat dijumpai usai rapat. Menurut Basuki, Presiden menekankan pembangunan di IKN menjadi contoh transformasi bekerja yang lebih cepat, termasuk terkait penyediaan lahan untuk investasi. Basuki juga mengungkapkan ada dua arahan khusus yang diberikan oleh Presiden terkait penyediaan lahan untuk investasi di IKN. Yang pertama, yakni adanya penjabat otorita IKN yang ditunjuk untuk berkomunikasi dengan investor yang nantinya menampung berbagai keluhan dan aduan dari para investor. Kemudian juga agar status lahan untuk investasi segera diperjelas. Tentang lahan dan investasi, beliau menyampaikan bahwa agar segera diperjelas, dipercepat untuk status-status lahan, khususnya, sebenarnya ada dua, lahan, pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, ya apa, apa, prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN, dan pembebasan lahan, penyediaan lahan untuk investasi. Tadi dibahas fokus di lahan investasi. Menteri PUPR menambahkan Presiden menekankan agar perkembangan di IKN berjalan dengan cepat, namun tanpa melanggar aturan, termasuk soal pembebasan lahan. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, yang turut hadir dalam rapat tersebut, mengatakan, sebelumnya telah dilakukan lima groundbreaking di IKN, dan diharapkan nantinya dapat terbentuk sebuah ekosistem terintegrasi dalam kawasan inti pusat pemerintahan di IKN, di mana kecepatan investasi juga perlu diterapkan. Nah itu tadi yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan, sehingga ekosistem tadi terbentuk. Jadi di samping istana, kemudian kantor-kantor menteri, infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan sebagainya, tentu akan ada juga fasilitas-fasilitas untuk publik, sehingga kota itu bisa nantinya menjadi kota yang memang layak kuni dan disintai. Bambang pun mengatakan pihaknya menargetkan penuntasan sejumlah pembangunan pada tahun 2024. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Mewartagan.